dan Mas Emil Dadak sebagai tokoh politik Jawa Timur yang sekarang masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Kami dari Partai Gerindra memutuskan untuk menyusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Kofifah dan Pak Emil Dadak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang dalam pemilihan bulan November tahun ini itu intinya tadi acara berjalan dengan cepat dan kita tukar-menukar pandangan sejenak intinya adalah jururuh kekuatan Partai Gerindra bersama kawan-kawan dari Polisi Indonesia Maju dan lainnya juga akan bekerja keras untuk mensukseskan Ibu Kofifah dan Mas Emil ini karena mereka sudah terbukti kinerjanya prestasinya membanggakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan raya Jawa Timur dan kita perlu mereka untuk akselerasi dan percepat kemajuan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi kunci di Republik Indonesia intinya itu bagi tambahan saya diskusi sama Ibu Kofifah mulai kemarin dan Ibu Kofifah tampaknya tertarik dengan sambutan saya di dialog Shangri-La beberapa hari lalu yaitu tanggal 1 Juni yang lalu hari Sabtu dimana Indonesia terus kekas pada pendiriannya bahwa penyelesaian konflik di Ukraine harus melalui penjatan senjata dan negosiasi juga dalam konflik di Gaza Palestina Indonesia juga tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina mendukung solusi dua negara two state solution dan juga kami mendukung semua usaha kearah gencatan senjata segera menghadapi bencana kemanusiaan yang luar biasa penderitaan rakyat Gaza rakyat Palestina yang luar biasa dan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menginstrutin saya di Sanggeria Dialog untuk Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah kekuatan yang signifikan dan juga kami siap segera mengirim pelaga rumah sakit lapangan untuk beroperasi di daerah Gaza dalam hal ini kita akan kerjasama dengan mitra-mitra kita dari kawasan tersebut terutama di negara Arab menanggapi hal itu Ibu Kofifas menyampaikan gagasan beliau inisiatif beliau karena beliau juga dengar inisiatif Indonesia untuk mengevakuasi seribu korban seribu pasien yang luka-luka beliau memiliki gagasan juga untuk menawarkan bahwa Jawa Timur siap menerima seribu anak-anak Palestina dan mungkin juga beberapa ibu-ibunya yang kena trauma mungkin tidak luka-luka tapi kena trauma untuk sementara didik dirawat di pesantren-pesantren di Jawa Timur tapi saya ketemu beberapa tokoh juga dari Jawa Barat begitu dengar gagasan Ibu Kofifas mereka juga siap pesantren-pesantren di Jawa Barat pun siap dan saya kira di seluruh Indonesia siap untuk menerima anak-anak dan korban-korban dari Palestina jadi saya sudah menyampaikan ke Ibu Kofifas ini akan saya lapor ke Bapak Presiden dan saya akan juga bawa ini karena saya dapat juga tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam KTT Gaza yang akan diselendarkan tanggal 11 Juni akan datang di Aman, Yordan nanti siapan rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam membantu Rakyat Presiden akan saya sampaikan di acara kesempatan tersebut dan saya akan koordinasi dengan Sekjen PBB dan dengan pimpinan negara-negara kawasan tersebut untuk kita laksanakan tawaran kita saya kira itu dari saya sementara mungkin Ibu Kofifas menyampaikan untuk berapa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore yang kita hormati Bapak Prabowo Subianto Keumum Dewan Pembina dan Keumum DPP Partai Gerindra Bapak Presiden Presiden Terpilih 2024 2029 Seluruh jajaran DPP Partai Gerindra yang saya hormati kawan-kawan media semua yang saya hormati saya dan Mas Emil Dadak pertama kami menyampaikan terima kasih bahwa kami baru saja menerima surat keputusan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur yang insya Allah proses pendaftarannya akan dilaksanakan 20-20 November kemudian ke-27 Agustus dan 27 November insya Allah sudah pemilihan gubernur dilakukan serentak di Kedas Indonesia tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami saya dan Mas Emil Dadak insya Allah kami bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring kita barat Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini berikutnya yang kedua yang terkait dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan mendidik putra putri dari Palestina sesungguhnya izin kami ingin melaborkan bahwa selama ini muslimat memiliki running center terbesar di Malaysia karena mereka tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran resmi jadi learning center yang ada di Malaysia kemudian mereka kita kirim ke Jawa Timur itu sudah berjalan selama ini kami sudah pengalaman bagaimana menjijik putra putri kita terutama dari PMI jadi dari pekerjaan migran yang ada di Malaysia dan kebetulan kami kemarin sawan Pak Prabowo dan kami menyampaikan bahwa pada saat beliau menyampaikan akan memberikan layanan kesehatan untuk seribu warga Palestina yang buka dan seterusnya kami matur bahwa pesantren-pesantren di Jawa Timur siap untuk menerima kehadiran mereka tentu dengan proses-proses yang akan dibangun komunikasi berikutnya apakah mereka hanya yatim-yatim piatu atau mereka akan diukuki dengan orang tuanya dan seterusnya kami seawal pada posisi siap untuk mendidikan pendidikan mereka semuanya boarding school semuanya berbasis pesantren apalagi mereka berbahasa Arab jadi komunikasi di pesantren insya Allah tidak ada masalah jadi posisi untuk bisa memberikan perbantuan apa yang bisa kami lakukan kami biarkan insya Allah kami akan bangun sinergi sebaik mungkin semaksimal mungkin jadi demikian tawan-tawan wartawan semua terima kasih insya Allah siap bekerja kelas untuk bisa membawa mandat dan kepercayaan ini pada field group yang akan datang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Nanti ada waktunya Kayak Anda sering kesini Oke Tepung waktunya Ada waktunya Tunggu tanggal May Oke Terima kasih Tunggu tanggal Tunggu tanggal Terima kasih. Terima kasih.